Hai Sobat Info Melihat teratai yang mengambang dengan katak yang santai di atas permukaannya mungkin sudah tak asing lagi bagi kita bukan? Namun pernahkah kamu melihat teratai raksaksa yang dapat menampung manusia di atas permukaannya? Yops, Victoria Amazonica, teratai raksaksa yang berasal dari Amazon Brazil inilah jawabannya. Memang sulit untuk dipercaya tapi ini nyata loh guys, Victoria Amazonica mempunyai diameter daun yang mencapai 3 meter. Teratai raksaksa ini menjadi primadona untuk dijadikan spot foto yang estetik. Bentuk daunnya memang unik, seperti kue mangkuk raksaksa yang mengambang. Selain itu nih guys, bunga dari Victoria Amazonica tak kalah menarik untuk dipandang. So kalau penasaran, yuk langsung aja simak fakta-faktanya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Fakta yang pertama, namanya ternyata berasal dari Ratu Inggris loh guys. Victoria sebenarnya adalah nama dari Ratu Inggris pada era Victoria Britannia Raya, yaitu Ratu Victoria yang lahir di tahun 1837 dan wafat di tahun 1901. Nama tersebut diberikan kepada teratai raksaksa jenus Victoria sebagai penghormatan terhadap sang ratu di kala itu. Fakta yang kedua, ternyata teratai ini hanya mampu menampung beban hingga 50 kg. Walaupun dikenal karena kekuatannya yang bisa menampung manusia, bukan berarti teratai raksaksa ini tidak mempunyai batas ya guys. Victoria Amazonica hanya dapat menampung beban sampai 50 kg saja. Itu artinya, anak-anak hingga orang dewasa yang berat badannya tidak melebihi 50 kg dapat merasakan sensasi menaiki teratai raksaksa ini. Namun jangan bersenih hati ya, jika berat badanmu tidak memenuhi standar Victoria Amazonica. Kamu masih bisa menikmati pemandangan indah dari Victoria Amazonica yang pastinya akan membuat kamu berdecah kagum berkali-kali nih guys. Fakta yang ketiga, bunganya ternyata hanya berumur 3 hari loh guys. Bunga dari Victoria Amazonica hanya bisa bertahan di permukaan air selama 3 hari. Sesudah itu, bunga tersebut akan tenggelam ke dalam air. Ya walaupun demikian, ternyata ada hal yang unik dari bunga Victoria Amazonica ini. Pada malam pertama, lopak bunga nampak berwarna putih. Dan pada malam kedua, bunga akan berubah warna menjadi merah muda keungguan. Hal ini disebabkan karena adanya penyerbukan dari kumbang. Bunga Victoria Amazonica putih akan menebarkan aroma nanas yang akan mengundang kumbang untuk hinggap. Kemudian, kumbang tersebut akan menyerbuki bunga hingga bunga berubah warna menjadi merah muda keungguan. Setelah itu nih guys, kumbang akan pergi mencari bunga yang lain dan bunga cantik Victoria Amazonica akan tenggelam ke dalam air. Fakta yang keempat, ternyata terata ini tidak tumbuh sepanjang tahun di tempat tertentu. Nah jadi gini guys, jika bukan di habitat aslinya, teratai raksaksa ini tidak akan tumbuh sepanjang tahun. Seperti di Inggris dan Amerika, Victoria Amazonica hanya tumbuh ketika musim panas tiba. Lain halnya di Amazon Brazil ya, yang merupakan habitat aslinya. Teratai jenis ini akan tumbuh sepanjang tahun di sana karena kondisi iklimnya yang optimum. Fakta yang kelima, ternyata kalian harus tahu nih guys bahwa teratai ini melindungi diri dengan duri dan juga rim. Jenis teratai ini memiliki duri di bawah permukaan daunnya yang lebar lho guys. Fungsinya, untuk melindungi diri dari ikat dan predator lainnya. Selain itu, di sekitar tepi daun, ternyata terdapat rim yang berfungsi untuk melindungi diri dari burung dan serangga. Fakta yang keenam, ternyata teratai yang satu ini sering ditemui di Botanical Garden lho guys. So, kamu gak perlu jauh-jauh ke Brazil deh hanya untuk melihat teratai raksaksa yang satu ini. Karena, di Indonesia kamu bisa menemukan Victoria Amazonica di kebun Raya Bogor. Di kawasan Asia seperti Tiongkok dan Thailand pun, sudah bisa kita jumpai di Botanical Garden yang ada di sana. Ya, sama halnya di Inggris, Victoria Amazonica jarang tersebar secara liar di perairan. Namun terjaga dan terawat di Botanical Garden. Nah, itu tadi adalah beberapa fakta menarik mengenai teratai raksaksa yakni Victoria Amazonica. Ya, meskipun spesies ini belum termasuk ke dalam kategori terancam punah, tapi sudah sebaiknya ya guys, kita menjaga dan merawatnya dengan baik. Hal ini berlaku bagi segala jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Karena manusia hidup berdampingan dengan alam, jadi sudah seharusnya kita harus saling menjaga satu sama lain. So, terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga ya untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!